Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna rahmatullahi qaribun minal muhsini Pemirsa, cirik, sahabat cirik yang berbahagia Sanjungan puja dan puji kita Merilah senantiasa Kita sampaikan kehadiran Allah SWT Salawat dan salam semoga selamanya Terlimpah pada jujuran kita semua Panutan, contoh, serta tala dan dalam kehidupan Ia ni Nabi Muhammad SAW Sahabat cirik Di kesempatan berbahagia ini InsyaAllah Kajian Untuk kuliah singkat 10 menit ini Kita akan membahas sedikit Dan sekian banyak mungkin tentang Bagaimana adab, etika, atau tata kerama Dan cara kita dalam berdoa kepada Allah SWT Salah satu catatan penting bagi kita Ingat, ketika berdoa Tidak sembarang kepada siapa meminta Dan ketika berdoa pun Ini harus sesuai dengan anjuran siapa yang kita pinta Dalam hal ini kita meminta hanya kepada Allah SWT Tidak ada permintaan dalam hal doa kepada makhluknya Di dalam berdoa pun Ini Allah perintahkan kepada kita Bagaimana tata cara Tata kerama juga kita meminta kepadanya Dalam surat Al-A'arab Surat ketujuh Di dalam Al-Quranul Karim Pada ayat 55 dan 56 Allah SWT berfirman Yang berbunyi A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Udo'a Rabbakum Taddu'ru'an wa khufiyah Memohonlah kepada Rabb kamu sekalian Dengan cara Taddu'ru'an wa khufiyah Taddu'ru dengan rendah hati Wa khufiyah Dan dengan suara yang lirih Dua hal ini Yang pertama kita bahas adalah Bagaimana kita memohon kepada Allah Dengan segala kerendahan hati Berbicara ke segala kerendahan hati ini Tentunya ini harus kita lakukan Dengan pertama Hilangkan kesombongan-kesombongan Dalam diri kita Kemudian juga Kita perlihatkan sebagai Insan yang fakir Yang sangat membutuhkan Pertolongan Allah SWT Ia kan ijabahnya juga Makanya Nabi Muhammad SAW Memberintahkan kepada kita Memohonlah kepada Allah Dan kamu harus yakin akan Ijabah Allah itu Jadi berdoa harus dengan yakin Tetapi pertama ingat Allah memberintahkan kepada kita Dengan rendah hati Tadarru kita dihadapan Allah SWT Hilangkan sikap angku Congkak Sombong Yang ada dalam diri kita Yang kedua Dengan khidyah Dengan suara yang lirih Allah tidak senang ketika kita Memohon dengan berteriak-teriak Jangankan berteriak-teriak Seperti itu Dalam Al-Quran Dalam ayat ini Bagaimana Kita diperintahkan Untuk memohon kepada Allah Dengan suara yang liri Kenapa Hakikatnya sebelum kita Meminta kepada Allah Sebelum kita memohon kepada Allah Sebetulnya Allah telah tahu Apa yang kita pinta itu Tapi Allah sangat senang Ketika hambanya Menyampaikan permintaannya Kita lihat Dalam kehidupan keserian kita Apabila kita merenung Tentang kehidupan ini Berapa banyak yang kita minta Kepadanya Dan berapa banyak Yang Allah berikan kepada kita Sementara kita Tidak pernah menyebut Memintanya Kenapa Pemirsa Sahabat sirik Kita ingat Allah itu Senantiasa Memperhatikan kepada Hamba-hambanya Kepada makhluk-makhluknya Apa yang sesuai Dengan kebutuhannya Sementara kita Terkadang meminta Sesuai dengan Keinginan kita Kebutuhan Inilah yang wajar Bagi kita Tetapi terkadang Keinginan Inilah yang menjadi Tolak ukur Menjadi kita Orang-orang yang penuh Dengan nafsu Kenapa? Karena Permintaan ketika Sudah dengan keinginan Biasanya dilatar belakang Dengan hawa nafsu Tetapi ingat Bukan tidak boleh memintanya Meminta kepadanya Tetapi yang kedua Ini dalam etika berdoa Selain yang pertama tadi Tadarru merendahkan hati Di hadapan Allah Yang kedua Adalah dengan Suara yang lirik Tidak usah teriak-teriak Allah itu maha tahu Allah alih membeda Tisudur Sebelum Allah meminta Sebelum kita meminta Juga kepadanya Allah tahu Segala kebutuhan kita Makanya Apabila kita bersyukur Dan pandai Mesyukur segala nikmat Allah Berapa banyak Sebetulnya Yang Allah berikan Kepada kita Sementara Kita tidak pernah Menyampaikan kepada Allah Dan Allah selalu menjamin Segala kebutuhan kita Innahula yuhibbul mu'adadin Pada akhir ayat 55 ini Dalam surat Al-Ara Sungguhnya Allah Tidak suka Tidak menyukai Orang-orang yang Melampaui batas Di antara Ibu Fasir menyatakan Melampaui batas Pertama Melampaui batas Dalam memintanya Yang kedua Melampaui batas Apa yang Dipintanya Artinya Caranya pun ini Harus kita koreksi Yang kedua Yang dipinta pun ini Yang wajar bagi kita Kenapa Allah Tidak menyukai Di samping Atau di sisi yang lain Allah senang kita Pinta Tetapi hati-hati Kita dalam Cara meminta Dan apa yang Kita pinta Mintalah sesuai Dengan kebutuhan kita Walaupun Hakikatnya Allah telah Cukupkan segala Kebutuhan Dalam hidup ini Tetapi manusia Tak Allah Berikan kecukupan Masih minta Yang lain Allah berikan Kebutuhan Masih minta Yang lain Karena nafsu Tidak akan pernah cukup Ada orang Telah diberikan Dengan pangkat Kejabatan Dan kekayaan Masih meminta juga Dengan hal-hal Yang lainnya Allah berikan Kendaraan Masih minta Kendaraan yang tambahan Dan lain sebagainya Ingat ini Belum tentu Apa yang kita pinta Sebetulnya cocok Bagi kita Maka Allah Mengetahui Apa yang layak Bagi kita Sekali lagi Pertama Etika dalam berdoa Dengan Tadaru Rendahkan hati kita Di hadapan Allah Puji Dengan menyebut Asma'ul husna Terlebih dahulu Sebutkan Keinginan kita Setelah Menyebut Dan memujinya Sering ada berhasil doa Alhamdulillah Rabbul Alamin Hamda Naimin Hamda Syakirin Hamda Yuwafini Amahu Yakafi Mazila Ya Rabbana Lakal Hamdu Walakasyukru Kama Yambagiri Jalil Al-Karim Al-Qarim Ini satu ungkapan-ungkapan Untuk memohon kepada Allah Dengan berolah Selain itu juga Tidak lupa Bersolawat Tulu Kepada Nabi Kenapa? Ya Nabi Tidak memberikan Ijabahkan doa Tapi Sebagai Wujud kita juga Mencontoh kepada kehidupan Nabi Terutama dalam berdoa Sebutlah Dan bersolawatlah Kepada Nabi Muhammad S.A.W Tadarru Yang kedua Wahufyah Suara yang lirih Ya lain hanya Ketika kita memimpin Dalam salah satu acara Dalam doa Bahkan ada dibantu Dengan son sistem Untuk didengar oleh yang lain Tapi ketika kita Memohon Apalagi Dalam sa'atul Ijabah Di kegelapan malam Di keheningan Sepertiga malam Terakhir Maka Memohonlah kepada Allah Dengan suara yang liri Itu yang pertama Ya selanjutnya Adalah Walatubsidu fil ardi Ba'da islahiha Janganlah kamu membuat kerusakan Di muka bumi ini Kata Allah Ba'da islahiha Setelah Allah Menata begitu hebatnya Baik kehidupan ini Sebagai fasilitas Muka bumi untuk manusia Dan Makhluk-makhluk yang lainnya Juga Allah Memberikan aturan Dalam kehidupan ini Maka yang disebut dengan Walatub sidu fil ardi Ba'da islahiha Ketika kita memohon kepada Allah Campkan ini untuk kita semua Sahabat sirik Bahwasannya kita dituntut Jangan membuat kerusakan Di muka bumi ini Baik merusak Tetanan alam semesta ini Terlebih merusak Apa yang telah Allah gariskan Sebagai aturan Dalam kehidupan Bagi manusia Bayangkan Pemirsa Sahabat sirik Dalam salah satu hadith kusi Allah berfirman Aku ciptakan Engkau itu dengan Kekuasaanku Tidaklah kuurus Kamu sekalian Dengan segala ni'mat dariku Sementara kamu Pekerjanya Melupakanku Kata Allah Bahkan bukan sebatas Melupakanku Kata Allah Bahkan banyak manusia itu Bermaksiat kepada Kalau engkau akan kembali Maka bertobatlah Kepada aku Kata Allah Sehingga Allah menyatakan Maka carilah Tuhan Di muka bumi ini Semisal aku Apa yang paling kita sering Maksiat itu Bukan hanya merusak Tetanan alam semesta ini Sehingga Allah sampaikan Istilah orang sunnah itu Tepati-pati Kan begitu Ini akibat kita Kita kena hukum Kausaliti Sebab akibat Yang seharusnya Simbiosis mutualisme Kita seling tergantungan Allah Senang Dengan hamba-hambanya Dan kita juga Dituntut Untuk menyenangkan Allah Dimana jangan membuat kerusakan Pertama Alam semesta ini Tidak ada penebangan liar Tidak ada hal-hal yang Sifatnya merusak Tetanan alam semesta ini Terlebih Ketika aturan Allah Jangan coba-coba kita merusaknya Yang haram Dijadikan yang halal Atau minima Jadi hal-hal yang meragukan Bagi umat Pelajaran yang sering kita lihat Bagaimana ketika Bencana alam terjadi Bukan hanya sebatas Perusakan Tetanan alam semesta ini Tapi sudah berani Merusak Hukum yang telah Allah gariskan Ini yang ketiga Jangan kita Dalam etika berat itu Kita sering memohon Kepada Allah Tapi kita rusak Aturan Allah Sering kita memohon Kepada Allah Tapi kita rusak Alam yang dititipkan Kepada kita Dari Allah Ini doa kita Minima Depending Kesannya Mohon maaf Tentu belum tentu Datang ijabah itu Selanjutnya Wadu'uhu Khawpa watoma'ah Ini etikanya Kata Allah Memohonlah Kepadanya Jadi kepada Allah Khawpa watoma'ah Penuh dengan rasa takut Tidak diijabah doa Watoma'ah Toma'ah disini adalah Berharap sangat Akan ijabah doa itu Oleh karenanya Pemirsa sahabat sirik Berdoa itu harus Benar-benar yakin Gak boleh doa itu Asal-asal Bahkan ketika kita Mengamini doa Tengok kanan Tengok kiri Masih bisa Cengengesan Masih bisa Ketawa-ketawa Ini berdoa Bagaimana Khawpa watoma'ah Takut bahwa itu Tidak diijabah Toma'ah Penuh dengan harapan Diijabah Inilah Pemirsa sahabat sirik Jadi Perintah Rasulullah pun Begitu Dalam bukodimah Saya sampaikan tadi Wadu'allaha Wa'antum muqinuna Bila ijabah Memohonlah kepada Allah Dan kamu harus yakin Akan ijabah Allah Jangan sampai Mendoa Ya Allah Ini mah Kalau mau diijabah Silahkan Tidak Tidak apa-apa Ini gak usah Berdoa yang seperti itu Yakin akan ijabah Yakin akan ijabah doa itu Kenapa? Karena kita takut Kalau sampai doa kita Tidak diijabah Dan kita penuh dengan harapan Doa kita diijabah Selanjutnya dalam Ayat 56 Sebagai penutup Dalam Kuliah 10 menit ini Ingat Inna rahmatullahi Qarib Buminal musinin Sesungguhnya Rahmat Allah Sangat Dekat Kepada orang-orang Yang berbuat Kebaikan Oleh karena Ketika kita Dalam Al-Fatihah Diingatkan Na'budu Baru Nasta'in Banyaklah kita Beribadah Berbuat kebaikan Baik ibadah Mahdah Atau ibadah Mahdud Dengan amal-amal Salih kita Ketika kita Memohon kepadanya Ijabah Tidak akan telat Datangnya Kenapa? Karena janji Allah Inna rahmatullahi Inna rahmatullahi Qarib Buminal muhasinin Sesungguhnya Rahmat Allah Sangat dekat Kepada orang-orang Yang berbuat Baik Rupanya sekian Untuk kuliah 10 menit Di hari ini Mudah-mudahan Bisa menggugah Merubah Dan berbanfaat Khususnya bagi saya Yang menyampaikan Jika untuk Seluruh Sahabat sirik Yang senantias Mengikuti Di channel ini Terima kasih Yang benar Ini datang dari Allah Dan yang salah Tentulah keberan Saya selaku manusia Subhanakallah Mabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa utubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih